Pembangunan 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 Kitalah baurkan dengan tenaga-tenaga lokal yang lainnya, yang tenaga ahli, sehingga semua bersinerji untuk dapat membangun ini. Hasil daripada pembangunan listrik yang 660 MW ini dapat dipergunakan untuk melistriki apabila kita hitung ke rumah tangga, itu sekitar 680-700 ribu pelanggan warga. Apa yang ingin saya sampaikan, listrik itu bukan hanya urusan penting untuk ekonomi, untuk industri, ya itu juga sangat penting. Tetapi di desa-desa yang terpencih dengan adanya listrik, ini anak-anak kita bisa belajar, malam bisa belajar, malam hari bisa belajar. Industri rumah tangga yang ada di desa-desa juga bisa bekerja di malam hari yang biasanya tidak bisa bekerja. Inilah pentingnya listrik, kemudian kita juga tidak ingin terus tergantung pada energi fosil, batu barah. Kita juga telah memulai tahun yang lalu yang namanya pembangkit listrik tenaga bayu, pembangkit listrik tenaga angin. Sudah kita mulai, oleh sebab itu ini perlu kita manfaatkan ke depannya, agar kita tidak tergantungan kepada batu barah. Tidak apa-apa, batu barah juga masih pakai, tapi kita harus mulai melihat visi ke depan 100 tahun, visi ke depan 50 tahun yang akan datang. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan PLTU Cilacap Ekspansi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.